Sumpah ya, aku tuh pusing baca tetralogi buruh terlebih di dua buku terakhir. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Kostumnya memang sama, tapi videonya akan berbeda. Maklum lah ya, aku sekali take video itu bisa nyampe 4 bahkan 10 dan hari ini rencananya 10 video. Jadi kalau kalian ngeliat thumbnail nih kayak gini semua bentukannya, itu dibikinnya satu hari. Oke selanjutnya nih, aku akan nge-review buku Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Jadi kemarin kan terakhir itu jejak langkah ya kan? Nah ini buku terakhirnya, Rumah Kaca. Sejujurnya perlu dua bulan aku membaca buku ini dan buku ini tuh bikin aku terkena reading slum. Bayangin aja deh, buku setebal kurang lebih 500 halaman. Sebenernya nggak sebanyak buku sebelumnya, tapi otak udah menolak buat mencerah isi bukunya. Ya, seperti itulah buku ini. Mungkin karena sebenernya aku tuh udah mumet juga sama buku-buku sebelumnya, jadi pas baca buku ini tuh udah lelah duluan gitu loh. Kayak udah, aduh udah kayak baca buku sejarah guys. Tapi aku tetep baca sih karena penasaran sama kisah Mingke selanjutnya. Dan inilah sinopsis serta reviewnya. Tuan Pangemanan diangkat menjadi staff algemenes sekretari setelah peristiwa penangkapan dan pengasiman Mingke ke Ambon. Tuan Pangemanan pada dasarnya merasa menyayangkan atas pengasingan Mingke dan sehari-harinya itu dia dihantui oleh Mingke yang dia sebut dengan si Pitung Modern. Dia merasa tertekan secara batin dan berujung ke sering minum-minum. FYI nih guys, jadi Tuan Pangemanan ini dia memang orang lokal atau pribumi yang memang punya jabatan di pemerintahan Belanda. Hindia Belanda lebih tepatnya lah ya. Nah, di tugasnya yang baru yaitu Algemene Sekretari ini dia itu bertugas untuk mengawasi setiap gerak-gerik organisasi pribumi di Hindia lalu melaporkannya ke gubermen untuk selanjutnya ditindak lanjuti jika diduga mengancam kepemimpinan gubermen atau pemerintah Hindia. Batinnya sebenarnya tersiksa nih karena satu sisi dia ingin membela tanah airnya tapi satu sisi dia tidak mau kehilangan kehormatan sebagai staff penting gubermen dan berujung dengan kembali minum-minuman keras. jadi pusing nih, aduh pusing yaudah abok aja gitu. Kayak gitulah si Tuan Pangemanan ini. Nah, rumah tangganya itu sampai hancur karena ya dia saking stresnya tapi nggak mau ngungkapin gitu kesetresannya dia. Sampai si bininya itu pusing terus udah lah gue pergi aja kayak gitu sama anak-anaknya juga. dan dia juga terjerat beberapa kasus dengan bandit yang mengancamnya dengan hukum. Jadi maksudnya tuh gini, dia itu ketemu bandit nih. Nah, banditnya ini justru malah ngancam si pengemanan dengan hukum Belanda. Kayak gitu makanya dia makin-makin tersesan. Tersesan, ter... apa ya? Makin-makin ngebatin gitu maksudnya. Nah, dia kembali menantikan kembalinya si Mingke dari pengasingan. Tapi kapan dan apa yang bisa dia lakukan, dia pun nggak tahu. Karena ya dia udah amat sangat menyayangkan si jabatannya ini. Dia kan punya jabatan penting dengan kondisi keamanan yang juga terjamin gitu kan di India Belanda. Jadi dia juga ya galau gitu lah kalau bahasa istilahnya tuh jaman setaranya tuh galau gitu kan ya. Nah, karena Mingke ini sebenernya dari lubuk hatinya yang paling dalam tuh udah dianggap sebagai tanutan dan guru bangsa gitu. Tapi ya gitu karena dia udah kejebak sama... apa ya... sama jabatannya itu. Oke, selanjutnya ke review rumah kaca. Sumpah ya, aku tuh pusing baca tetralogi buru terlebih di dua buku terakhir. Jejak langka sama ini nih, rumah kaca. Di novel rumah kaca memang nggak ada sosok Mingke karena Mingke berada di pengasingan. Di sini lebih menceritakan kegiatan-kegiatan pangemanan sebagai staff pemerintahan guberman dan bagaimana penyesalan pangemanan terhadap tindakannya ke Mingke. Nah, seperti biasa, banyak sekali pembahasan terkait politik yang bikin otak aku tuh ngebul gitu. Nggak nyampe, nggak ngerti gitu pembahasannya tuh kemana. Karena pada dasarnya sendiri aku nggak punya dasar politik gitu ya. Hanya sedikit yang bisa aku cernah. Yang penting nggak ada aja yang dicernahnya gitu. Nah, intinya pangemanan ini adalah orang yang ditunjuk guberman untuk mengawasi segala hal yang terjadi di Hindia. Makanya disebutnya rumah kaca. Karena dia yang menciptakan rumah kacanya sendiri untuk para penduduk ribumi Hindia Belanda gitu. Nah, jika ada sesuatu yang mencurigakan, dia itu akan menulis sebuah memo. Dan memo itulah yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum. Nah, disini ya beratnya si pangemanan ini. Karena dari sebuah memo, tulisannya dia aja bisa jadi penghilangan nyawa seluruh kelompok. Atau satu atau seluruh kelompok gitu lah. Nah, pangemanan dalam pengertian aku, dia ini sosok yang sebenarnya menyayangi tanah airnya. Tapi tidak cukup berani untuk membela tanah airnya. Dia masih tidak rela jika kehilangan jabatan, kehormatan, dan terutama gaji nih yang dia punya saat ini. Meski berlawanan dengan hati nurani, dia terus aja bekerja dengan guberman, mengikuti semua perintah guberman. Tuh, di akhir masa pekerjaannya, dia tetap saja tidak mencoba untuk mengikuti hati nuraninya. Dan membiarkan Mingke kembali bernasib buruk. Pokoknya kasihan lah si Mingke ini, dan satu-satunya, eh bukan satu-satunya sih, dan salah satunya orang yang menyebabkan hal itu terjadi ya si pangemanan ini. Buku tetralogi buruk ini menurutku lebih cocok disebut dengan biografi sih ketimbang novel. Karena semuanya bercerita tentang kisah hidup Mingke mulai dari awal mula dia melihat pribumi karena analis yang mencintai pribumi sampai ke akhir hidupnya. Tapi mungkin karena dibuat untuk menyamarkan toko asli, sehingga seolah-olah cerita ini fiksi, padahal ya isinya tuh sebenarnya belak-belakan banget tentang kisah hidup Mingke alias RM Raden Mas Tirto Adi ini gitu. Ya, ya gitu lah penggambarannya. Aku juga sebenarnya jadi penasaran sih, sebenarnya siapa sih sosok asli dari pangemanan ini? Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Karena ya sebenarnya ada rasa bangga terhadap si pangemanan ini, tapi ya kesal juga sih. Kayak melihat bagaimana yang terjadi di sekarang ini gitu, di Konoha gitu lah ya, jangan bilang disini. Jadi speechless, tiba-tiba ngeblank, gara-gara mau nyinggir tapi takut, gitu lah ya. Oke, paling kayak gitu aja review singkat beserta sinopsis singkatnya yang bisa aku ceritain disini. Kalau kalian penasaran, bolehlah baca bukunya. Karena buku ini tuh bagus banget sebagai pengingat sejarah kelam yang sudah kita lalui di Indonesia ini gitu. Oke, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.